Intro Pembahasan di bidang ekonomi menjadi topik kita pada malam hari ini khususnya bagaimana kabinet bidang ekonomi yang jika akan dipegang oleh anak-anak muda Mas Abra, tadi sudah ada tiga syarat untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi yang pertama adalah konsumsi rumah tangga yang kedua adalah ekspor dan ketiga adalah investasi dan ekspor Apa keterangan lanjutan dari itu Mas? Tantangan adalah bagaimana pemerintah bisa melakukan investasi Catatannya adalah 2018 lalu investasi kita, terutama investasi asing itu turun justru Tahun 2018? Tahun 2018 investasi asing realisasinya turun 8,8% Bukankah banyak sekali investasi yang masuk dari infrastruktur? Betul, investasi banyak masuk Secara umum investasi tumbuh 4% lokal dan asing Tapi khusus asingnya turun 8% Itu memang kita bisa jelaskan ada faktor eksternal juga Dan juga memang ada faktor politik karena menjelang pemilu relatif investor wait and see Karena juga ada resiko, resiko politik juga Jadi soal keamanan investasi sebenarnya Betul, ada pengaruh juga kita bisa jelaskan juga Cuma bagaimana kita setelah pil price ini kan berharap investor semakin optimis memandang ekonomi Indonesia ke depan Makanya investasi ini penting Kemudian yang kedua kalau kita lihat dari indeks kemudahan berbisnis, is of doing business Itu Indonesia dalam 4 tahun terakhir relatif membaik Memang kita juga harus perlu memperlukan Ini soal trust Trust, is of doing business Indeks kemudahan berbisnis itu sudah cenderung membaik secara general Cuma ada beberapa indikator turunannya yang perlu kita lihat lagi Apa itu mas? Paling tidak ada 5 problem utama penghambat investasi di Indonesia Pertama yang masih diakui adalah masalah korupsi Korupsi di lintas sektor dan bahkan di daerah juga Jadi bukan hanya PR Pemerintah Pusat sebetulnya Kedua adalah bagaimana persoalan inefisiensi birokrasi Nah, tadi masalah investor sebenarnya banyak tertarik Dengan resource dan juga sumber daya yang kita miliki Cuma bagaimana ketika masuk ke dalam proses perizinan Investasi itu berbelit-belit dan mereka pada akhirnya menyerah Solusi satu pintu kan sudah diungkapkan oleh Presiden Jokowi Betul, tapi dalam implementasinya kan nanti ada kendala lagi di lintas sektoral Dan juga pada daerah Jadi ada ego sektoral itu yang masih cukup kental juga Apabila investasi itu masuk ke daerah? Iya, kalau ke daerah kan dia tetap Dia harus dari pusat Tapi nanti di daerah juga, di beberapa daerah dia akan dipersulit juga Jadi birokrasi mesti tetap sampai ke bawah? Birokrasi, karena ini bukan cuma PR Pemerintah Pusat Masalah investasi Yang ketiga? Yang ketiga masalah Access to Financing, artinya pembiayaan Kenapa pembiayaan ini penting? Karena memang kalau kita bicara pembiayaan kan mereka investasi butuh juga kredit Sedangkan di Indonesia Kedalaman keuangan kita sudah relatif ketat sekali Karena kita sudah tidak bisa mengandalkan dari sektor perbankan Misalkan kalau saya bicara loan to deposit ratio Rasio antara perbankan dengan pembiayaan itu sudah 94% Jadi relatif tidak ada lagi ruang bagi investor untuk mencari pendanaan di Indonesia Jadi itu juga jadi salah satu kendala Artinya mereka perlu mencari sumber alternatif pendanaan dari luar Meminjam dari luar Makanya kita lihat dalam beberapa waktu belakang ini kan utang luar negeri kita dari sektor swasta itu cukup meningkat Karena memang ketersediaan modal di dalam negeri memang terbatas Menjadi kemandirian ekonomi menjadi suatu hal yang dipertanyakan Juga menjadi tantangan Karena memang akumulasi modal kita relatif terbatas Makanya itu kita perlu menciptakan sektor-sektor yang produktif Agar kita bisa meleverage lagi modalitas bangsa kita Tapi itu berarti B2B dong? Iya B2B, itu konteksnya B2B karena kalau utang luar negeri swasta Oke, yang berikutnya mas? Yang keempat itu masalah infrastruktur Jadi makanya pemerintah betul 4 tahun belakangan ini bagaimana agresif Menggenjot infrastruktur Karena memang infrastruktur masih menjadi salah satu problem investasi juga Kan tidak mungkin mereka membangun suatu pabrik Tetapi tidak di dukung infrastruktur pendukung Misalkan genre, logistik, kemudian energi dan sebagainya Jadi memang relevan sekali pemerintah melakukan reolokasi kebijakan ke sektor infrastruktur Dan yang kelima, policy instability Yang kelima, mungkin saya baca hanya limanya Stabilitas kebijakan Stabilitas kebijakan Jadi kan juga jadi salah satu isu juga Beberapa sektor kementerian bikin regulasi Tetapi dalam waktu mungkin beberapa hari Bahkan beberapa jam itu bisa ditarik lagi regulasi itu Karena misalnya ada tekanan-tekanan publik Mungkin juga ada tekanan politik dan sebagainya Jadi kepastian hukum Kepastian berbisnis Dalam konteks kepastian hukum, regulasi Itu juga menjadi catatan juga Jadi pemerintah memang ketika mengeluarkan sebuah produk hukum Dalam hal ini di bidang bisnis Itu harus firm Memang di dapurnya harus digodok dulu Jadi ketika keluar tidak adalah keraguan-raguan Jadi memang kalau dia keluarkan Dia tahu implikasinya Pasti ada pro kontra dalam setiap kebijakan Nah itulah yang saya penting Karena investor akan melihat sejauh mana dia konsisten terhadap kebijakan yang dikeluarkan Tadi Anda mengatakan ada ego sektoral Kalau kita melihat antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat Bahkan internal dari kementerian bidang ekonomi pun ada ego-ego sektoral Nah Anda mereviewnya di Kabinet Jokowi JK kemarin itu seperti apa Agar di Kabinet Jokowi Ma'ruf hal itu tidak terjadi Contoh link and matchnya internal dari kementerian Ya saya pikir pertama kita harus melihat dari komposisi sektornya Komposisi kementeriannya juga Bagaimana cukup ideal antara menteri yang background parpol Dengan background profesional Itu juga punya pengaruh juga Bagaimana kebijakan itu bisa saling menegasikan Yang pertama yang kedua Mungkin bagaimana pemerintah dari awal Bisa membuat semacam kesepakatan kinerja Di lintas kementerian Bagaimana mereka memang dari awal sudah punya komitmen Lima tahun ke depan tidak akan saling menegasikan kebijakan Jadi saling mendukung gitu Dan ini semuanya itu teramu dalam dokumen RPJMN Jadi dokumen jangka menengah lima tahun Nah itu semua memang dari awal Saya pikir saya memang harus dari awal Dan saya pikir dengan pengalaman Presiden Jokowi di periodo pertama itu Sudah cukup bagus ya Untuk bagaimana tidak ada lagi keterbelahan Sektoral Yang menjadi desakan bagi Kementerian Ekonomi adalah Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi Seperti yang kita tahu sekarang bahwa pada zaman sekarang Dari permulaan Presiden Jokowi memimpin itu Pertumbuhan ekonomi kita 4,2 atau 4,7 Nah sekarang menjadi 5,2 menjelang bulan-bulan terakhir Masa akhir beliau di periode pertama Apa yang harus digenjot Mas Pada periode kedua ini Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Mas Kalau tadi saya bicara dari sisi pengeluaran ya Tiga hal tadi Ini saya bicara dari sisi sektoral Jadi kita kan ingin mengidentifikasi Kira-kira sektor mana saja Yang bisa memboost ekonomi di atas 5,2% 5,2% Sampai mungkin di akhir periode bisa sampai tujung Karena kan kalau kita lihat struktur ekonomi dari sisi sektoral Penyumbang terbesar ekonomi kita kan Masih dari sektor industri manufaktur Pertanian, perdagangan Oke ini nanti kita bahas satu-satu Tiga Nah persoalannya kinerja Dari masing-masing sektor itu juga relatif Belum memuaskan dalam 4 tahun terakhir Karena ada persoalan eksternal dan domestik Nah saya pikir dengan mendorong Apa namanya Masing-masing sektor yang memang punya kontribusi besar Terhadap ekonomi Indonesia itu Itu sebagai salah satu solusi Solusi jangka pendek dan panjang juga Bagaimana paling tidak pertanian Kemudian manufaktur Dan juga perdagangan itu bisa semakin meningkat pesat Dan itu memang perlu kebijakan yang saling mendukung Kalau kebijakan manufaktur misalnya Seperti yang kita lihat dalam industri otomotif Ada satu sisi yang menyatakan bahwa Perkembangan otomotif harus dibatasi Mengingat sektor lingkungan dan lain sebagainya Ini bagaimana percepatannya Ini menarik kita bicara ekonomi berwawasan lingkungan Karena kebetulan sekarang juga dunia Green economy dan lain sebagainya Ada istilahnya SDGs Sustainable Development Goals Dan Indonesia termasuk negara yang memang melakukan Juga berkomitmen untuk mewujudkan SDGs Dan SDGs itu salah satu kan ada 17 tujuan Salah satu tujuannya memang adalah aspek lingkungan Jadi misalkan bagaimana pemerintah Kedepannya itu bisa melakukan Shifting sumber energi Dari energi fasil ke energi baru terbarukan Dan itu nanti terejawantakan dalam kebijakan Misalkan tadi apakah sektor otomotif Kemudian sektor pertambangan perkebunan itu tetap harus dipertahankan Atau seperti apa mekanisme shifting itu juga Jadi ada komitmen global Kemudian juga ada kebutuhan domestik juga Apakah kita siap ketika langsung shifting dari sumber daya alam Langsung transformasi ke teknologi Itu juga kan kita perlu ada penyesuaian juga Tapi intinya Indonesia tetap punya komitmen Bagaimana kita ekonomi kita memang berwawasan lingkungan Dalam jangka panjang Masih ada dua lagi Yaitu di sektor industri Dan juga di sektor pertanian Kita akan bahas di segmen berikutnya Baiklah pemirsa kami akan kembali Tentunya saja di panggung politik Setelah pesan-pesan berikutnya Tentunya saja di panggung politik